Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Saya akan membahas lagi tentang Konversi nilai sistem angka kredit lama Menjadi sistem angka kredit yang baru Yang disebut dengan angka kredit integrasi Di video saya terdahulu Berdasarkan juknis Yaitu juknis dari Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 Dijelaskan bahwa Terdapat Empat tahap atau empat format Sehingga didapatkan hasil akhir Konversi Dari angka kredit konvensional Atau angka kredit lama Menjadi angka kredit baru Atau integrasi Tetapi setelah saya analisa Tahapannya Sebenarnya tidak perlu Memerlukan empat tahap Tetapi cukup satu tahap Sehingga juga cukup Satu format Nah Sekarang saya jelaskan Bagaimana cara Mengkonversi Angka kredit lama Menjadi angka kredit baru Atau integrasi Dengan satu format saja Sehingga akan lebih cepat Dan tentu akan lebih mudah Oke ini saya contohkan Ini adalah park saya Golongan 4C Ini perhatikan ini Golongan 4C ya Nih disini Golongan 4C Nah untuk mengkonversi Angka kredit lama Ke baru Ini kita butuhkan Tabel seperti ini Ini adalah Tabel yang diambil Dari peraturan BKN Nomor 11 Yaitu disini Ada nilai dasar Perhatikan disini Nilai dasar Masing-masing Jabatan Itu berbeda-beda Ahli pertama Ini 3A Dan 3B Nilai dasarnya sama Yaitu 100 Kemudian ahli muda Yaitu 3C Dan 3D Ini nilai dasarnya adalah 200 Kemudian ahli madia 4A 4B 4C Nilai dasarnya sama Yaitu 400 Dan ahli utama 4D Dan 4C 4D dan 4E Ini nilai dasarnya Adalah 850 Sama Nah ini yang perlu kita perhatikan Nilai dasar Nah berikutnya setelah kita mengetahui nilai dasar Untuk menghitung angka konversi dari lama ke baru Kita cukup mengurangi angka kredit yang sekarang dikurangi dengan nilai dasar Perhatikan ini Yang saya punya ini Angka kreditnya adalah 770,259 Nanti dikurangi 400 Kenapa? Karena ini adalah Golongan 4C Atau guru madia Oke saya praktekkan Saya kurangi Langsung disini ya Saya kurangi disini 2 Eh sorry 770,259 Dikurangi 400 770,259 Dikurangi 400 Dikurangi 400 Saya enter Nah ketemu ini 370,259 370,259 Oke saya besarkan Urupnya Nah ini 370,259 Nah dari angka kredit yang baru 370,259 Ini nanti dipisah menjadi 2 Yaitu angka kredit tugas jabatan Dan angka kredit Pengembangan profesi Jadi kalau dulu namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan Atau PKB Sekarang disebut angka kredit pengembangan profesi Nah pengembangan profesi ini didapat dari pengembangan diri Publikasi ilmiah dan karya inovatif Perhatikan disini ya Disini ada pengembangan diri Kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatif Ini kita jumlahkan Itu menjadi angka kredit pengembangan profesi Oke kita lihat Disini ada 39 Ada 29,4 Dan 2,2 Untuk karya inovasi Saya ulang ya 39 ini adalah pengembangan diri Kemudian 29,4 Ini adalah publikasi ilmiah Dan 2 adalah Karya inovasi Ini kita jumlahkan Kita jumlahkan coba Sama dengan 39 Ditambah 29,4 Ditambah 2 Nah ketemu 70,4 Coba saya besarkan Nah 70,4 Jadi saya ulang Angka kredit yang sekarang Setelah dikonversi itu menjadi 370,259 Kemudian Angka kredit PKB nya Yang sekarang menjadi Pengembangan profesi Adalah 70,4 Nah ini kita Pasang atau kita tulis Di Format Angka kredit yang baru Tadi itu Tadi itu 370 Kita taruh disini Total angka kredit Ini kita taruh 370,259 Kemudian yang Pengembangan profesi Ini kita taruh disini 70,4 Nah Kemudian Angka kredit Yang diperoleh dari Kegiatan tugas jabatan Ini tinggal kurangi Ini kita kurangi 370 Dikurangi dengan 70,4 Jadi 299,859 Jadi Saya ulang ya 370,259 Ini adalah Total Angka kredit Yang dikonversi Dari Angka kredit Lama Menjadi Angka kredit Baru Dengan Hanya Dikurangi 400 400 Disebut dengan Nilai dasar Kenapa 400 Karena ini adalah Golongan 4C Jabatan Guru Matia Nah Kemudian 370,259 Dibagi Dua Yang pertama adalah Kegiatan Tugas jabatan Dan Kegiatan Pengembangan Profesi Jadi Dipisah menjadi Dua Sehingga Yang Tugas jabatan Ini 299,859 Dan Yang Pengembangan Profesi 70,4 Di jumlah Atau Di total Menjadi 370,259 Jadi Saya jelaskan Untuk Model Format Pak Mendatang Itu Menjadi 5 item Kalau yang Dulu kan 4 item Yang pertama Pendidikan Yang kedua Pembelajaran Atau Bimbingan Yang ketiga PKB Yang keempat Penunjang Nah Sekarang Menjadi Lima Yang pertama Adalah Angka Kredit Dasar Yang diberikan Ini Sementara Kosong Angka Kredit Yang diperoleh Dari Pengalaman Sementara Juga Tidak Ada Nah Nah Yang ada Baru Angka Kredit Yang diperoleh Dari Kegiatan Tugas Jabatan Dan Angka Kredit Yang diperoleh Dari Pengembangan Profesi Yang dulu Namanya PKB Atau Pengembangan Ke Profesi Berkelanjutan Kemudian Penunjang Juga Masih Nol Atau Tidak Ada Oke Setelah Kita Mengetahui Angka Kredit Yang dikonversi Dari Angka Kredit Lama Menjadi Baru Yang disebut Dengan Angka Integrasi Yang Terdiri Dari Angka Kredit Kegiatan Tugas Jabatan Dan Pengembangan Profesi Sekarang Kita Scroll Kebawah Untuk Mengetahui Berapa Kekurangan Untuk Menuju Ke 4D Disini Ada Keterangan Angka Kredit Minimal Yang harus Dipenuhi Nah Ini Untuk Ini Saya Angka Kredit Minimal Yang harus Dibunuhi Untuk Kenaikan Pangkat Atau Jenjang Berikutnya Ini Yang Membutuhkan 450 Untuk Menuju Ke 4D Nah Untuk Jenjang Ini Juga Sama Karena 4D Ini Ini Akan Berubah Jenjang Yaitu Guru Utama Sama 450 Ya Tapi Nanti Kalau Misalkan Bukan Golongan 4C Misalkan Kalau Golongan 4B Maka Ini Beda Nanti Katakan Kalau Menuju Ke Golongan 4B Ini Bukan 450 Tetapi Kalau Jenjang Sama 450 Nah Berapa Angka Kredit Minimal Untuk Kenaikan Pangkat Sama Kenaikan Jenjang Ini ada Di sini Tabelnya Nah Ini ada Di sini Ya Ada di sini Patikan Di sini Di sini Posisi Sekarang Adalah Ahli Utama Atau 4C Gitu Ya Kemudian Mau Menuju Ke 4D Yang Dibutuhkan Adalah 450 Nah Ini Nah Karena Dari Ahli Matia Dari 4C Ke Eh Dari 4C Ke 4D Ini Ini Alih Jenjang Maka Yang Dibutuhkan Sama Yaitu Sama Sama 450 Nah Oke Sekarang Saya Scroll lagi Ke atas Ya Ini Yang Dibutuhkan Adalah 450 Untuk Naik Ke 4C Kemudian Untuk Menjadi Guru Utama Juga Sama 450 Sudah Terkumpul 370 Maka Kekurangannya Tinggal Dikurangi 450 Dikurangi 370,259 79,74 Ini Juga Sama Sama Dengan Ini Nah Berikutnya Untuk Jenjang Jabatan Jenjang Jabatan Ini Kalau Untuk Menuju Ke 4D Atau Guru Utama Ini Peralian Ini Maksudnya Adalah Berapa Pengembangan Profesi Yang Dibutuhkan Yaitu 2,12 Nah Ini 12 Dari Mana Angka 12 Nah Dari Sini Ya Jadi Kalau Mau Menjadi Guru Utama Diperlukan 12 Angka Kredit Pengembangan Profesi Nah Berikutnya Kalau Kita Angka Kreditnya Adalah Minimal 12 Sementara Ini Sudah Kumpul 70 Maka Disini Tidak Lagi Ada Kekurangan Tapi Kalau Ini Masih 4 Misalkan Maka Disini Kurang 8 Oke Ini Saya Kosongi Saja Saya Kasih Tanda Strip Nah Nah Inilah Cara Mengkonversi Dari Angka Kredit Lama Ke Angka Kredit Baru Atau Yang Disebut Dengan Integrasi Setelah Itu Kita Akan Mengitung Berapa Kekurangan Angka Kredit Untuk Naik Pangkat Dan Angka Kredit Untuk Naik Jabatan Oke Sampai Disini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru